Pemeriksa Kepolisian Resort Polres Jemberana menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mengurai antrean kendaraan satarus mudik menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali. Sebanyak 400 personel lebih dan 6 kantong parkir di sepanjang jalan dan pasar Gilimanuk disiapkan untuk menampung lonjakan pemudik tahun ini. Kepolis Jemberana AKBP Endang Tri Purwanto mengatakan 6 kantong parkir tersebut terdiri dari 4 kantong parkir untuk truk sumbut 3 yang masih beroperasi dan 2 kantong parkir untuk kendaraan pribadi dan sepeda motor. Pihaknya juga menyiapkan beberapa cara bertindak CBT untuk mengantisipasi berbagai situasi saat arus mudik. CBT ini disiapkan untuk situasi normal, padat, dan sangat padat. Salah satu inovasi yang dilakukan Polres Jemberana tahun ini adalah patroli setrika. Tim patroli ini akan bolak-balik mengecek sopir yang tertidur di antrean kendaraan. Berkaca pada arus mudik sebelumnya, penyebab mengularnya antrean karena sopir tertidur kecapean saat antre sehingga kendaraan yang di belakang terhalang. Sedangkan untuk pengaturan lalin di Gilimanuk menggunakan sistem sebelumnya. Guna mengurai antrean kendaraan, 3 gang di Kelurahan Gilimanuk yang terhubung aerial kargo Gilimanuk dan terminal manuver juga dimanfaatkan. Gang pertama digunakan untuk sepeda motor, gang kedua untuk kendaraan yang memiliki tiket, dan gang ketiga untuk kendaraan yang membeli tiket on the spot. Menyikapi prediksi peningkatan pemudik hingga 30% tahun ini, ISDP telah menyiapkan 4 armada kapal besar yang akan disiagakan di dermaka 4 Pelabuhan Gilimanuk. Terkait rekayasa lalu lintas, AKBP Endang mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dari tahun lalu. Surya Dharma, Balipos melaporkan.